Perhatian melihat anak tetangganya yang tidak diterima masuk ke sekolah dasar, seorang mantan wartawan di kota Tasik Malaya mendidikan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Bersama sang istri, dia berhasil mendidikan sekolah gratis dari paut sampai tingkat sekolah dasar dengan biaya sendiri. Inilah madrasah Ibtidaya Terpadu Cinta Raja yang didirikan oleh Tahjudin Ali Mursin, mantan wartawan harian di kota Tasik Malaya yang terletak di Jalan Raya Singaparna, Kabupaten Tasik Malaya. Bangunan enam lokal sekolah setingkat paun, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar yang dibangun di atas lahan warisan keluarganya ini dari hasil gaji yang diperoleh Tahjudin dan bisnis kuliner istrinya, tanpa sedikit pun bantuan dari pemerintah atau swasta. Kurang lebih selama lima tahun, Tahjudin meninfakan 70 persen pendapatannya yang diterimanya untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. Kini madrasah Ibtidaya Terpadu Cinta Raja ini terkenal, karena sekolah gratis yang didirikannya merupakan yang pertama di kota Santri. Saya melihat bahwa di daerah ini banyak anak-anak yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan sekolah, terutama latar belakangnya saya mendirikan sekolah ini karena ada eks pengungsi Gunung Galung tahun 1982 yang tidak bisa menuruskan sekolah ke sekolah SD yang dekat. Perjuangan untuk mendirikan dan membangun fasilitas sekolah ini memang tidak mudah dan memerlukan biaya yang cukup banyak. Namun dengan tekad serta dorongan sang istri, akhirnya sekolah yang dimimpikannya terwujud. Dengan dibantu para tenaga pengejar sukarelawan, sekolah yang kurikulumnya sama dengan pemerintah ini mulai berjalan dan hingga saat ini jumlah muridnya semakin bertambah. Selain gratis, berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan mengajar ini terus bertambah. Bermula belajar di masjid, madrasah, hingga memiliki gedung sekolah. Meski pemerintah belum sedikitpun memberikan bantuan, namun upaya mantan wartawan yang mendirikan sekolah gratis ini diapresiasi oleh pemerintah daerah. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada yayasan ini yang memang memberikan kontribusi pendidikan yang cukup luar biasa. Yang memang disitu tidak mengandalkan bantuan pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan kemandirian, baik itu dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Yang memang tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Meski tanpa bantuan pemerintah, Tahjudin tidak gentar. Dia bersama sang istri tetap akan berjuang dari penghasilannya selama ini. Dia akan tetap mengembangkan sekolah yang didirikannya dan tentunya menggratiskan dari segala macam biaya. Budi Bardiana melaporkan untuk NET.